selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mencari server sepi di roblox nah biasanya kan kalau kalian pengen main roblox itu kan nyari server misalnya kalian pengen main sama temen kalian gitu kan biasanya terkendala dengan tidak satu server atau kalau nggak gitu itu mau cari server sepi untuk main dengan sedikit player itu susah-susahnya gimana misalnya kayak gini nih kita misalnya mau main tower of hell nah misalnya kalian mau main tower of hell nah kemudian kalian kan biasanya nyari di bagian server kemudian kalian cari server biasanya kalian kalian harus Scroll 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 terusan lot more lot more kalau kayak gini kan kelamaan nah kelamaan nah gimana caranya cepet biar bisa cari server sepinya nah disini kotutorial bakal ngasih tahu guys so langsung aja ke cara yang pertama guys cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah lalu jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Oke oh iya by the way disini kotutorial itu menggunakan browser Google Chrome ya guys ya usahakan kalau kalian punya Google Chrome kalian update dulu ke Google Chrome yang terbaru jadinya bisa di install extension ya extension tuh apa nah extension itu nanti yang akan kita gunain untuk mencari server sepi ya guys ya selangsung aja caranya kalian buka di new tab atau tab baru di sini kalian browsing deh extension Chrome kayak gini tulisannya EXT EN SION CHOROME nah kayak gini setelah itu kalian cari nah setelah itu kalian buka yang bagian Chrome Webstore nah Chrome Webstore kalian buka setelah itu di bagian telusuri toko ini kalian ketikkan BTR Roblox kayak gini guys BTR Roblox gini guys nah kalian cari tulisannya harus seperti ini BTR Roblox kemudian kalian pilih yang BTR making Roblox ini is better ini kalian pilih nah kemudian kalian tambahkan ke Chrome nah yang bagian kanan sini guys nah jika muncul seperti ini kalian tinggal add extension kayak gini add extension nah kalian tunggu sampai muncul yang bagian kanan ini guys nah ini kita langsung close aja jangan di turn on kita close nah setelah itu kalian buka Roblox kalian guys kalian buka Roblox kalian nah tadi kan di Roblox kita tuh kayak gini yang lot more gini ini kita cari refresh guys atau kalian bisa cari game yang ingin kalian mainkan dan kalian cari server sepinya Hai nah misalnya kalian disini mau cari server sepinya Brokehaven ya guys ya kan tinggal pilih gamenya kemudian kalian pilih server guys kayak tadi guys di server kalian pilih kayak gini kemudian kalian Scroll paling bawah guys nah yang tadinya lot more sekarang udah berubah menjadi peg-peg kayak gini guys atau halaman-halaman seperti ini guys nah jadi kita nggak perlu lagi lot more lot more kayak tadi kayak sebelumnya karena terlalu lama kita langsung aja tuliskan disini peg atau halaman berapa yang sekiranya servernya sepi misalnya disini itu satu dari 1300 berarti kita ketik aja semisal pek 1000 gitu ya pek 1000 kemudian kita langsung enter nah setelah itu kalian ini udah berada di peg 1000 dari 1307 nah kalau misalnya masih belum sepi kalian ketulis lagi pegnya dari 1300 misalnya ya mungkin yang terakhir biasanya yang terakhir-terakhir itu servernya sepi kita cari lagi 1300 nah ini kita udah di peg 1300 Nah kalau misalnya not server gini berarti kita terlalu ke belakang guys Nah kita majuin ke depan jadi 1200-an soalnya kalau 1300 sudah nggak ada server berarti adanya server lagi di 1200 yang di depannya guys jadi kita main feeling aja misalnya kalau di 1300 enggak ada server berarti kita buat di 1200 gitu guys a few moments later Nah setelah tadi go to trial cari akhirnya ketemu di peg 1280 nah disini tuh pemainnya itu disini untuk satu player itu berisikan dua orang Nah itu yang paling sepi guys Nah kalian bisa join di server ini guys kalian tinggal klik join lalu kalian akan masuk ke server sepi itu guys Nah ini kita udah masuk ke dalam gamenya guys coba kita lihat servernya aduk kepalanya copot servernya berisikan berapa orang Nah ini kalian bisa lihat ini cuma berisikan empat orang termasuk tutorial guys tuh ke tutorial udah masuk di sini cuma ada empat orang sepi banget kan nah di server sepi ini kalian juga bisa ajak temen-temen kalian misalnya yang tadinya penuh sekarang udah nggak penuh gitu guys so sampai segitu dulu videonya kotot real jika kalian ada pertanyaan atau yang masih dibingungkan dalam videonya kotot real ini kalian bisa komentar di bawah atau kalian bisa request video apa saja yang kalian mau request di kolom komentar ya guys ya see you next video semoga video ini dapat membantu kalian bye bye